Hai pergelaran Formula E akan segera digelar di Jakarta tepatnya di Ancol pada tahun ini yaitu pada bulan Juni 2022 usia Formula E memang jauh lebih muda dari pendahulunya yaitu Formula One yang dimulai sejak tahun 1950 sementara acara belapan Formula One pertama kali seri pertamanya dilakukan pada tahun 2014 di Beijing penyelenggaraan acara belapan Formula E bersifat internasional artinya acara belapan Formula E ini digelar di tiap negara dengan perkembangan kendaraan listrik yang semakin hari semakin berkembang dan maju maka diprediksi Formula E bakal punya potensi yang besar kedepannya sebagai pergelaran yang mempunyai masa depan yang panjang oleh karena itu Jakarta sebagai salah satu Tuhan rumah Formula E juga telah bersiap-siap untuk menggelar acara ini dengan yang dibangunnya circuit Formula E yang berada di kawasan Ancol kawasan Ancol sendiri adalah taman bermain terbesar di Asia Tenggara yang mempunyai banyak sekali fasilitas taman bermain dan juga arena hiburan dan wisata sirkuit Formula E yang dibangun di Ancol memiliki panjang lintasan 2,4 km dengan lebar 16 meter dan mempunyai 18 tikungan lintasan ini juga mempunyai lintasan lurus sepanjang 600 meter dimana itu menjadi tempat adu cepat bagi para pembalap kawasan Ancol diprediksi mampu menampung 60.000 penonton untuk pergelaran Formula E nantinya oleh karena itu saya akan mengajak teman-teman untuk keliling Ancol apalagi buat yang belum pernah ke Ancol karena Ancol ini akan menjadi tuan rumah pergelaran balapan Formula E buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya teman-teman karena saya akan update tentang Jakarta dan kemajuan-kemajuan yang ada di Jakarta Oke selamat menonton dan semoga acara Formula E nantinya sukses berjalan dengan lancar dan semuanya sukses selalu Terima kasih selamat menantikan jalan-jalan keliling Ancol Terima kasih telah menonton dan semuanya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati